Upin Ipin, udahlah kalian jangan bermain bus Sekarang lagi malam hari nih Aku gak bermain bus kak Mail Lihat nih, busnya bergerak sendiri Padahal gak ada sopirnya Wah, iya Upin Ipin Apa yang terjadi sama bus ini? Kayaknya sudah berhantu Iya betul bocil Di dalam bus ini banyak hantu Kita harus mencucinya dengan bunga 7 rupa Apa kakak Ultraman? Malam-malam mencuci bus? Iya bocil, agar hantu itu hilang Oh begitu ya Bapak Mukidi, ayo semprot dulu nih Bus berhantunya Oke bocil, akan ku semprot sekarang Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Mail Curut Si bocil sultan Bersama kita Bersama kita Upin dan Ipin Haduh Kelakson busnya bunyi sendiri nih Yah pemirsa Sekarang jam 12 malam ya Kita berada di danau angker nih woy Untuk mencuci bus berhantu ini Aduh mengerikan nih pemirsa Padahal gak ada sopirnya Tapi Kelakson bus Bisa bunyi woy Loh loh Siapa nih Yang nyalain lampu bus? Upin Ipin Jangan mainan lah Nanti bisa rusak busnya Bukan aku Kak Mail Lampunya Nyala sendiri Yang bener Upin Ipin Berarti Hantu itu Masih ada Di dalam bus pemirsa Waduh Mengerikan sekali Woy Hantu Keluarlah Dari bus Stumble guys Hei hei bocil bocil Santai woy Jangan ditendangin busnya Waduh Rusak nih pemirsa Santai bocil Kita itu harus Mencuci bus ini ya pemirsa Dengan menggunakan Bunga tujuh rupa woy Biar bus Stumble guys ini Gak berhantu lagi ya Aduh Ah kakak Ultraman Dimana Tempat Bunga tujuh rupa itu Aku akan mencarinya sekarang Bunga tujuh rupa itu Banyak ditemui Di kuburan Hah? Di kuburan? Haduh kakak Ultraman nih Masa kita kembali lagi sih Ke kuburan? Pasti Banyak hantu pocong disana Nanti bisa dikejar lagi ya Ayo pin-pin Turunlah Jangan disitu Ada yang menarik kakiku Kak Mail Gak bisa turun nih Ya ampun Kasian sekali si Ipin Ya sudahlah Kau disitu dulu ya Bersama Hantu pocong di dalam bus Cepat Cari bunga tujuh rupa Pak Oke siap Ipin Ya pemirsa Kayaknya kita harus pergi ke kuburan ya Untuk mencari bunga tujuh rupanya Aduh Oh disini ada kak Ros woy Napain dia nih? Kok pegang-pegang senter pemirsa? Kak Ros Kau mencari apa? Aku mencari si Ipin Padahal Tadi dia Bersama aku Hah? Masa si Ipin hilang sih? Aduh padahal kita disuruh Nyari bunga pemirsa Sekarang Malah nyari si Ipin juga Ya sudahlah Kita akan mengelilingi Bus berhantu ini ya Ayo sini Upin Aku takut nih sendirian Aduh dimana si Ipin? Oh ternyata dia Di belakang bus Ya ampun Lihat tuh Ada hantu pocong Di belakang bus ya Makanya si Ipin kesini Ipin Udah Jangan bermain sama hantu pocong Loh loh Si Ipin dibilangin Malah nangis nih pemirsa Ayolah Kita lawan saja nih hantu pocongnya Salahnya sendiri Membuat bus tambel guys Jadi berhantu pemirsa Hantu pocong Kau ngapain sih? Tinggal di dalam bus Tempatmu itu di kuburan Hah? Aku sudah bosan hidup di kuburan Pengen jalan-jalan Naik bus ini Ya ampun Bus ini milik manusia Bukan hantu pocong Udah Pergi kau Hah? Kalian gak kasihan aku apa? Kakiku terikat nih Gak bisa Lari cepat Ya iyalah Kakimu terikat Kan kau pocong Udah cepat pergi Atau gak? Aku hajar nih Oh lihat nih pemirsa Mau dilawan sama bocil ya Ternyata Hantu pocong ini Cuman pengen liburan Naik bus pemirsa Pak Tapi Bus ini milik kita ya Ayo kita lawan Hah? Kenapa kau hantu pocong Aduh Hantu pocong Udah Kau jangan Mengganggu si api lagi Ya ampun Malah ngajak bertarung Pemirsa Tolong Tolong Oh kita dikejar nih pemirsa Ampun Hantu pocong Ampun Oh Hantu pocongnya Kebingungan tuh Ayo Kak Mail Lawan dia Jangan takut Aduh Upin Bantulah Kau jangan banyak ngomong Aku akan membantumu Kubacain doa nih Loh loh Hantu pocong Hantu pocong Kok dia malah renang nih Ngapain dah Hantu pocong ini Ayo sini Kita akan bayuan pemirsa Sama hantu pocong Mau kabur kemana kau bocah Ayo sini lawan aku Bilang aja Kalau kau takut Oke lah Waktunya akanku lawan nih Ayo Kuceburin kau Kedalam banau ini Oke pemirsa Pertarungan sudah dimulai Bocong melawan hantu pocong Siapakah woy Yang akan menang Ayo jeburin bocil Nah mantap Ya ampun Kelewat terus kocak Zee Berhasil Oh lihat tuh Dia tenggelam Di danau pemirsa Kasian sekali dah Eh bentar-bentar Dia masih nyangkut di batu ya Ayo kita jeburin sekalian Ya ampun Ya ampun bocil Hantu pocong Diajak berantem kocak Mantap Sekarang sudah nyebur Kedalam danau pemirsa Ayo Upin Upin ikut aku kesini Kita harus mencari Bunga tujuh rupa pemirsa Biar bus berhantu ini Gak jalan sendiri ya Eh bentar Kita ajak Ultraman Zero juga Waduh Dia sudah bawa bunga nih Iya bocil Aku mencari bunga ini Di kuburan Di sana Aku ketemu Banyak hantu pocong Wah Indah sekali bunganya Dan ada buahnya juga Ayo kita makan dulu He he Upin Jangan dimakan Itu buah dari kuburan Nanti kau bisa kesurupan lagi Aduh Upin nih Ada ada aja dah Ayo Ultraman Zero Kita taruh bunganya Di samping Bus berhantu ya Biar keluarga hantu pocong itu Pergi dari bus berhantu ini pemirsa Kita akan usir Satu persatu ya Oke siap bocil Bapak Mungkidi Waktunya siram nih Bus berhantunya Sampai basah Bismillahirrohmanirrohim Akanku semprot sekarang Keluar kau Hantu pocong Haduh Bapak Mungkidi Pelan-pelan lah Nyemprotnya Maafkan aku Kakek Ultraman Gak sengaja Kena semprot nih Hahaha Kakek Ultraman Sampai kena semprot Pemirsa Dia jatuh Dari atas bus ya Kayaknya Sudah bersih nih Pemirsa Wow Kinclong sekali ya Eh bentar-bentar Ultraman Jiru Juga kita Mandiin woy Biar bersih Bapak Mungkidi Udah cukuplah Dingin nih Oke Siap Ultraman Jiru Wah Kayaknya kinclong nih Udah kusemprot Kencang sekali Hantu pocongnya Udah hilang belum ya Ah kayaknya Hantu pocong itu Sudah hilang Bapak Mungkidi Kakinya si Ipin Udah bisa turun ya Pemirsa Tapi Busnya Hancur nih woy Gara-gara Bapak Mungkidi Nyemprotnya Terlalu keras ya Udah lah Ayo semuanya Kita masuk Kedalam bus Ayo Kak Mail Kita ngebut sajalah Takut nih Iya Sabar dululah Ini ngapain sih Apin naik Di depan situ Minggir Apin Aku gak bisa lihat nih Apin Apin Oke lah pemirsa Waktunya kita pulang ya Meninggalkan Danau yang angker ini woy Semoga Hantu pocong itu Gak kembali Masuk ke dalam Bus ini woy Pak Karena tadi Sudah kita usir pemirsa Kita cuci menggunakan Bunga tujuh rupa ya Ayo bocil Agak ngebut lah Sekarang Jam 12 malam nih Hati-hati Kalau bertemu hantu woy Oke pemirsa Sebentar lagi Kita akan sampai Di rumah Upin Ipin ya Yang ada Di desa Durian Runtuh Woy Semoga Hantu itu Gak tau keberadaan kita Pemirsa Kita sembunyiin disini Awas pelan-pelan saja Jangan sampai nabrak Oke Kita taruh Di belakang rumah Pemirsa Ayo Semuanya Waktunya kita turun Kuparkir Mobilnya disini Alhamdulillah Kita semua udah berhasil nih Merebut Bestambul guys Dari hantu pocong Zee Udah Upin Ipin Sekarang Malam hari nih Waktunya tidur Oke siap Bapak Mungkidi Haa Keluarga hantu pocong Bis berhantu kita Sudah diambil nih Sama manusia Ayo Kita turun lagi Cepat Ikuti aku semuanya Kita harus berhati-hati Jangan sampai ketahuan Wah Mengerikan sekali nih Pemirsa Ternyata Keluarga hantu pocong Datang lagi Woy Bersambul guys ya Aduh Bahaya nih Pemirsa Semuanya Lagi tidur Nyenyak lagi Ayo Keluarga hantu pocong Waktunya masuk Satu persatu Semuanya sudah masuk Ayo Waktunya kita pergi Membawa Bus berhantu ini Waduh Kok ada suara besi Loh Mobil bus itu Kok bergerak sendiri Hah Yang bener Bapak Mungkidi Berarti Ada hantu pocong Yang mencuri Ayo kita kejar Woy Hantu pocong Jangan ambil Bestambul guys Waduh Lihat nih Pemirsa Terjadi kejar-kejaran ya Upin Ipin Ingin merebut kembali Bestambul guysnya Woy Sekarang lagi Kiri sama hantu pocong Waduh Sekarang hantu pocongnya Berhasil kabur nih Pemirsa Membawa mobil bus Wah Mengerikan sekali nih Woy Hantu pocong Jangan bawa Bestambul guys Ayo cepat Kita harus lari terus Oh Lihat tuh pemirsa Upin semangat banget dah Dia berlari Mengejar Bestambul guys Woy Padahal sudah jauh nih Pemirsa Gak kena lelah ya Oh Bersama Ultraman Zero juga Aduh Kasian sekali kocak Hahaha 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 Sekarang bus ini Milik kita nanti Selamat tinggal Jangan Jangan Hantu pocong Hantu pocong Itu bus Milik kami Ayo kejar terus Oke lah Oke lah Oke lah pemirsa Oke lah pemirsa Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Kalian like Comment Subscribe Waduh Sampai kapan nih Kejar-kejarannya Pemirsa Hahaha Jangan lupa Kalian like Comment Subscribe Karena subscribe Itu gratis Boy Gratis Bye